Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Mas Peciko dan konten kali ini kita akan membahas pertandingan Bapak 16 besar Piala Asia yang nanti akan berlangsung yaitu pertandingan antara Thailand melawan Uzbekistan ya dan akan disiarkan langsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya Oke teman-teman sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan share dan saya tunggu juga komentar dari kalian ya tentang pertandingan pada malam nanti ya Oke ya teman-teman semuanya untuk head-to-head antara Thailand melawan Uzbekistan ini Uzbekistan lebih unggul daripada Thailand ya untuk head-to-headnya saya dalam lima pertemuan terakhir Oh Uzbekistan mampu memenangkan tiga kali pertandingan dan juga kalah dua kali ya dan terakhir pada kualifikasi Biala Asia yang berkesudahan dengan skor 2-0 untuk Uzbekistan dan untuk perjalanan mereka sampai loros ke Bapak 16 besar ya untuk Thailand dan Uzbekistan sama-sama dari runner-up grup ya kalau Uzbekistan runner-up grup B yaitu bersama Australia kemudian Suriah dan India eh kalau di kalau Thailand di grup F ya sama Arab Saudi kemudian Oman dan juga Kyrgyzstan ya eh untuk Uzbekistan di grup B meraih lima poin dari hasil menang melawan India kemudian seri melaksat melawan Suriah dan juga Australia untuk Thailand mampu memenangkan pertandingan satu kali pertandingan melawan Kyrgyzstan kemudian seri melawan Oman dan juga terakhir kemarin kosong-kosong melawan Arab Saudi ya jadi mereka sama-sama runner-up di grupnya masing-masing ya dan untuk pemain yang berbahaya di timnas 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 ini kalau dari Uzbekistan itu ada Jalolidin Masyaripov itu dan juga Igor Sergeyev ya itu seriker mereka kemudian Jalolidin Jalolidin itu pemain tengah mereka ya pemain nomor 10 mereka ya itu pemain-pemain yang cepat dan juga punya visi yang bagus ini Jalolidin kemudian untuk dari timnas Thailand eh Teratona Bunmatan ya ini pemain senior punya tendangan kaki kiri yang sangat akurat dan juga ia mempunyai keunggulan set-piece eh baik itu tendangan penjuru maupun tendangan bebas dia mempunyai set-piece yang sangat baik akurasi dan juga tendangannya juga keras ya kaki kirinya kemudian ada supacok saracat supacok saracat itu ya sedang apa moncernya supacok saracat ini ini pemain-pemain yang berbahaya untuk pertahanan dari Uzbekistan ya Uzbekistan di peringkat 68 dan Thailand di peringkat 112 jadi ini suatu tantangan untuk Thailand apakah akan buat kejutan lagi saat melawan Uzbekistan ini ya kemudian untuk prediksi formasi dan susunan pemain Thailand mungkin di 4-2-3-1 dan Uzbekistan di di 5-4-1 ya untuk susunan pemainnya eh di Utkir Yusupov di keeper kemudian eh Zafar Murud di Bek Umar Baek kemudian eh Rustam Jon kemudian Abdullah Abdullah itu di sama Syiviv itu di perakang kemudian kemudian Ergenov kemudian ada Sam Robekkov dan juga Surukov kemudian ada Jaliludin dan juga eh Sergeyev ya kemudian kalau di Thailand mungkin akan menunjukkan pemain terbaiknya pastinya ya karena kita tahu susunan pemain Thailand kemarin di pertandingan Arab juga ada pergantian pemain ya pergantian line up mungkin di apa pertandingan kali ini akan full tim yaitu di keeper ada Hamai atau mungkin Anu ya yang kemarin bermain sangat baik melawan Arab Saudi dan Mikkelson eh kemudian Dola yang bermain di Bali United dan Hemphipun ada teraturnya matan kemudian Yuyen mempumpan obongkorn sepacok saracat bodin bala dan caidat di depan ya ini informasi yang mereka mungkin akan pakai nanti saat menghadapi Uzbekistan ya dan untuk prediksi kemungkinan karena ini eh piala Asia mungkin eh Thailand akan mampu mengimbangi 90 menit dan nantinya akan berakhir diadu penalti ya dan kemenangan tetap di Uzbekistan tapi lewat adu penalti ya oke sekian prediksi dan preview eh pertandingan Thailand lawan Uzbekistan kalau menurut kalian eh kira-kira siapa yang menang dan berapa skornya tulis di kolom komentar ya oke sekian dan jangan lupa untuk tanpa cacimaki dan jangan ada hujatan dan terus dukung Garuda mendunia sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bola